Oke. Assalamualaikum. 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 Kita telah sampai pada pasal yang menjelaskan tentang macam-macam air. Assalamualaikum. 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 Air itu ada dua macam. Ada air yang sedikit, dan ada air yang banyak. Falqaliru. Maka air yang sedikit itu pengertiannya adalah madunal kulladaini. Yaitu air yang kurang dari dua kullah. Sebagai mana sudah sering kita pelajari, sudah sering kami sampaikan bahwa air dua kullah, air dua kullah itu adalah air yang beratnya adalah 500 ribu baghbadi. Ukuran orang dulu. 500 ribu baghbadi takriban. Kurang lebih. Kalau dengan ukuran, jadi beratnya itu adalah 500 ribu baghbadi. Kurang lebih. Kalau dalam ukuran, ma yamla'u hufratan murabba'atan, tuluha zira'un, warubu'a wa'aruduha wa'umpuha gadari. Kalau secara ukuran, air dua kullah itu adalah air yang memenuhi murabba' bangun murabba' semacam jeding itu ya. Apa namanya itu. Persegi panjang, bangun yang persegi, yang panjangnya adalah satu ziro, seperempat, lebarnya satu ziro, seperempat, dan ketinggiannya atau kedalamannya juga adalah satu ziro, seperempat. Jadi air yang memenuhi bangunan, tolong saya dikoreksi kalau salah ya, namanya persegi panjang, kayak jeding itu apa namanya, kolam tempat kita mandi itu, di jeding itu ya, kolam jeding itu. Kalau bangunannya seperti itu, kalau bangunnya seperti itu, maka air yang memenuhi bangunan atau tempat atau wadah yang berukuran persegi panjang, dengan panjang satu ziro seperempat, lebarnya satu ziro seperempat, dan ketinggiannya atau kedalamannya satu ziro seperempat, maka air yang memenuhi wadah tersebut mencapai dua kulah. Satu ziro, ini menurut keterangan para guru kita berbeda-beda. Ada yang mengatakan 46,2 cm. Ada yang mengatakan 48 cm. Ada yang mengatakan 49 cm. Tapi yang jelas, kurang lebih antara 46 sampai 49 cm. Umumnya yang biasa disampaikan oleh guru-guru kami adalah kurang lebih 48 cm. Satu ziro itu dari sini sampai sini. Ini ukuran satu ziro ya. Dari ujung jari cemari kita sampai siku-siku. Ini satu ziro. Ini kurang lebih 48 cm. Jadi kalau satu seperempat ziro, satu seperempat ziro, itu kurang lebih 60 cm. 60 cm. Satu ziro 48 cm, seperempat ziro nya adalah 12 cm. Jadi 60 cm. Jadi jeding yang ada di kamar mandi kita itu, kalau ukurannya kurang lebih 60 cm panjangnya, lebarnya 60 cm, kedalamannya 60 cm. Maka air yang memenuhi jeding itu, memenuhi tempat itu, wadah itu, sudah mencapai 2 gulah. Bahkan sudah lebih itu ya. Bahkan sudah lebih. Awhufratun mudawwaratun putruhathira'un. Kalau seperti sumur, ya bak mandi. Jeding bak mandi. Kalau bangunannya itu, kalau wadahnya itu seperti sumur, begini, melingkar. kalau bangunannya, atau wadahnya, atau tempat penampungan airnya, kalau tempat penampungan airnya, itu bentuknya adalah seperti sumur, maka, kalau kutur, ya ini istilah-istilah matematika yang sudah lama tidak saya muroja'ah. Jadi, kalau saya menyebut beberapa istilah yang salah, tolong langsung diingatkan ya. Yang garis tengahnya, atau apa, diameternya, itu ukurannya 1 0, biasa diterjemahkan. 0 itu biasa diterjemahkan hasta ya. 0 itu biasa diterjemahkan hasta. Kalau tempat penampungan airnya, melingkar seperti sumur, yang ukuran diameternya, atau garis tengahnya, itu adalah 1 0, kurang lebih 48 cm, dan kedalamannya 0, 2 0, atau 2 hasta setengah, 2 hasta setengah, 2 hasta setengah itu berapa ya? 1 hasta 48, coba ada yang menghitung. Ini tadi saya belum coret-coret ya. 48 ditambah 48, ya 1 0, ditambah 1 0, berarti 48 cm, ditambah 48 cm berapa? Ya, 120 cm. 120 cm, betul. Air yang memenuhi tempat penampungan air, air yang memenuhi tempat penampungan air yang ukurannya, yang bentuknya adalah melingkar, seperti sumur, yang berdiameter 1 0, dan berkedalaman 2 0,5, yang berdiameter 48 cm, meter kurang lebih, dan berkedalaman 120 cm, maka air yang memenuhi tempat penampungan seperti itu, air tersebut mencapai 2 kula. Kalau secara berat, ini juga karena ukuran birok yang disampaikan oleh guru-guru kami itu berbeda-beda, maka ini juga berakibat pada penghitungan ukuran air 2 kula secara wazen, secara beratnya. Ada yang mengatakan tidak sampai 200 liter, ada yang mengatakan tidak sampai 200 liter, ada yang mengatakan kurang lebih 216 liter. Jadi ya kurang lebih 200 liter. Kurang lebih 200 liter. 216 liter, 217 liter, 198 liter, 199 liter itu sudah kurang lebih, ukuran kurang lebihnya itu segitu, secara berat. Baik, kita lanjutkan. yang disebut dengan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. dan yang disebut dengan istilah air banyak, itu adalah air yang mencapai ukuran 2 kula. 2 kula atau lebih. 2 kula atau lebih. air yang sedikit, air yang sedikit, air yang sedikit, itu pun salah satu sifat air tidak berubah. dan air yang banyak. dan air yang banyak, tidak menjadi najis. kecuali apabila berubah. to'amuhu, rasanya. atau launuhu, atau warnanya. atau rihuhu, atau baunya. jadi air yang banyak. air yang banyak, air yang berukuran 2 kula atau lebih, itu jika kemasukan najis, jika kemasukan najis, maka air itu tidak menjadi muta najis, air itu tidak menjadi najis, kecuali apabila, jadi air yang, sebentar, air yang kurang dari 2 kula, air yang kurang dari 2 kula atau air sedikit, jika kemasukan najis, maka air itu dihukumi muta najis. air itu dihukumi najis, walaupun salah satu sifatnya tidak berubah, walaupun rasanya tidak berubah, walaupun warnanya tidak berubah, walaupun baunya tidak berubah. sedangkan air yang banyak, air yang ukurannya mencapai 2 kula atau lebih, jika kemasukan najis, maka air itu tidak dihukumi muta najis, tidak dihukumi najis, kecuali apabila salah satu sifatnya berubah. kalau salah satu sifatnya, kalau sifat-sifatnya tidak berubah, maka air itu tetap, tetap suci. air itu tetap, tetap suci. tetapi kalau salah satu sifatnya berubah, maka air itu menjadi muta najis, air itu menjadi dihukumi najis. Nah ini yang tertera di dalam kitab ini, ini yang disebutkan oleh pengarang kitab Safi Natun Najah. ada beberapa hal penting, yang tidak disebutkan di dalam kitab Safi Natun, tetapi penting sekali untuk disampaikan mengenai pembagian air secara umum. Mengenai pembagian air secara umum. Yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, hanya air apabila kurang dari 2 kula, adalah kalau kemasukan najis, hukumnya dan rinciannya seperti apa. Kalau air itu 2 kula atau lebih, maka rinciannya seperti apa. Hukum, jika kemasukan najis, itu rincian hukumnya seperti apa. Yang disebutkan di sini hanya sebatas itu. Tetapi penting untuk kita sampaikan rincian mengenai pembagian air secara umum. Mudah-mudahan baterainya nututin. Tadi malam lupa nggak di-cas. Baterainya tinggal sedikit. Dan colokannya jauh. Baik, hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi air menjadi dua. Secara umum, para ulama membagi air menjadi dua. Yang pertama adalah air suci. Dan yang kedua adalah air najis. Yang pertama adalah air yang suci, kohir. Dan yang kedua adalah air yang najis. Ma'un najis. Air yang suci itu dibagi menjadi dua. Ada yang suci dan mensucikan. Dan ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Bisa untuk berwubuk, menghilangkan hadas kecil. Air bisa dimanfaatkan untuk mandi cinabat, menghilangkan hadas besar. Mandi setelah air, menghilangkan hadas besar. Tetapi ada juga air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ya, kameranya saya on-kan ini ya. Kameranya kan on ini. Jadi ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Suci tetapi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Suci tetapi tidak bisa untuk mengangkat hadas. Suci tetapi tidak dapat digunakan untuk mandi besar atau berwubuk. Nah, suci dan mensucikan itu ada dua. Ada suci dan mensucikan yang tidak makruh digunakan. Dan ada suci mensucikan yang makruh untuk digunakan. mensucikan tetapi apabila digunakan untuk ulu makruh hukumnya. Nah, air yang suci dan mensucikan itu adalah setiap air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Dalam sifat yang bagaimanapun. Dalam sifat yang bagaimanapun. Jadi air suci dan mensucikan itu definisinya adalah. Ma nazzala minas sama wa naba'a minal arudi. Ala sifatin kana min aslil khilqah. Walau bagaimanapun sifat dan bentuknya. Pokoknya air yang turun dari langit, keluar dari bumi. Walau bagaimanapun sifat dan bentuknya. Kita tahu di Riau. Saya pernah lama di Riau. Di beberapa daerah di Riau, karena di sana banyak sekali sumber-sumber minyak. Nah, air yang keluar dari sumur. Air yang keluar dari sumur yang kita gali. Itu agak-agak keruh. Dari segi warnanya keruh. Kemudian dari segi rasanya juga agak asin. Nah, air yang seperti itu tetap suci dan mensucikan. Karena dia bersumber dari dalam tanah. Bersumber dari dalam bumi. Setiap air yang turun dari langit. Dan keluar dari bumi. Walau bagaimanapun sifatnya. Walau bagaimanapun bentuknya. Maka air itu disebut air yang suci dan mensucikan. Ada pun yang disebutkan di dalam kitab takrib itu ya. Ada pun yang disebutkan di dalam kitab takrib. Air itu ada tujuh. Air laut. Air sungai. Ini dan seterusnya. Itu bukanlah pembagian air. Jadi itu adalah contoh-contoh air yang suci dan mensucikan. Itu adalah contoh-contoh air yang suci dan mensucikan. Kalau pembagian air ya seperti yang kami sampaikan tadi. Air itu ada dua secara umum. Ada air yang suci dan mensuci. Ada air yang suci dan ada air yang najis. Air yang suci itu ada dua. Air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian air yang suci mensucikan. Air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Itu ada dua. Ada air yang suci mensucikan dan tidak makroh untuk digunakan. Air laut, air sungai, air mata air, air sumur, kemudian air hujan. Itu semuanya adalah air yang suci mensucikan dan tidak makroh untuk digunakan. Yang kedua ada air yang suci mensucikan tetapi makroh digunakan. Sebaiknya jangan digunakan. Makroh itu artinya sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya jangan digunakan. Sebaiknya jangan berwubuk dengan menggunakan air tersebut. Sebaiknya jangan mandi dengan menggunakan air tersebut. Air yang suci mensucikan tetapi makroh digunakan. Itu adalah dalam istilah madhab syafi'i air musyamas. Apa itu air musyamas? Air musyamas adalah air yang memenuhi tiga kriteria. Air yang memenuhi tiga kriteria. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria ini maka dia bukanlah disebut air musyamas. Yang pertama adalah air itu panas. Air itu menjadi panas atau air itu dipanaskan dengan cahaya sinar matahari. Jadi panasnya itu karena cahaya matahari. Panasnya itu karena sinar matahari. Jadi kalau dipanaskan dengan api di atas kompor, kemudian ketika dia hangat kita pakai untuk berwubuk, maka air yang hangat atau air yang agak panas, yang bitak siri an-nar bukan bitak siri syamas, yang panasnya itu bukan karena cahaya matahari, tetapi panasnya itu karena api, maka ini bukanlah disebut atau tidaklah disebut air musyamas. Jadi tidak makruh untuk digunakan. Jadi kalau kita di hotel, ada pemanas air itu, ada pemanas air di kamar mandi, atau mungkin di rumah salah seorang peserta pengajian ini ada yang punya alat pemanas di kamar mandinya, alat pemanas air di kamar mandinya. Air itu yang dipanaskan dengan alat seperti itu, yang dimanaskan dengan listrik seperti itu. Kemudian dalam keadaan hangat, lalu kita pakai untuk mandi besar. Maka itu hukumnya tidak makruh. Jadi yang makruh itu adalah air musyamas. Air musyamas itu salah satu kriterianya, salah satu kriteria untuk disebut sebagai air musyamas, panas, panasnya itu harus dengan cahaya matahari. Kemudian kriteria yang kedua, air itu diletakkan di wadah, air itu diletakkan di wadah yang terbuat dari bahan logam. Air itu diletakkan di wadah atau di tempat penampungan air yang terbuat dari bahan logam. Logam. Sekarang banyak tempat penampungan air yang besar yang diletakkan di tempat yang tinggi itu ya, untuk menampung air itu yang terbuat dari karet misalkan. Itu berarti tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai air musyamas. Kalau itu terkena sinar matahari, sedangkan tempat penampungannya bukan dari bahan logam, bukan dari bahan logam, tetapi terbuat dari karet misalkan, atau bahan lainnya yang bukan logam, maka air itu jika panas terkena sinar matahari, maka tidak disebut sebagai air musyamas. Sehingga tidak makruh untuk digunakan. Kemudian kriteria yang ketiga, kriteria yang ketiga, fikut rinhar. Daerah tempat wadah itu adalah daerah yang memang cuacanya panas. Daerah yang cuacanya panas. Seperti Mekah. Seperti Sun'a di Yaman. Ini adalah daerah-daerah yang panas. Daerah-daerah yang cuacanya panas. Tetapi seperti kita di Surabaya, di Jakarta, ini menurut para ulama fiqih, ini tidak masuk kategori daerah-daerah panas. Sehingga air yang walaupun panasnya itu dengan sebab cahaya matahari. Kemudian air itu tempat penampungannya terbuat dari bahan logam. Tetapi tempat penampungan airnya itu, atau wadah airnya itu berada di Surabaya. berada di Jakarta. Maka air tersebut tidak disebut sebagai air musyamas. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di LBM, Lembaga Bahsul Masail, NO. Pemahaman mereka sama seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi ini bukan pemahaman yang disampaikan hanya oleh guru-guru kita di Syahamah, tetapi ini juga adalah pemahaman yang dipahami. Keterangan seperti ini juga biasa disampaikan oleh teman-teman di pondok pesantren lain atau di yayasan lain. Saya diskusi dengan beberapa alumni Lirboyo terkait dengan air musyamas ini. Pemahaman mereka sama. Kemudian ada alumni dari pondok kewagiaan, Pari. Pemahaman mereka sama. Penjelasan yang biasa mereka sampaikan terkait dengan tiga kriteria air musyamas ini sama dengan apa yang biasa kita dengar dari guru-guru kita. Ya Allah ini baterainya tinggal sedikit sekali. Bentar saya buka. Ada pertanyaan ini ya, penting untuk kami jelaskan terkait dengan air musyamas. Ini selesai ya pembahasan tentang air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan, kemudian air yang suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Ya air yang suci mensucikan yang makruh digunakan adalah air musyamas, dan air itu tidak disebut sebagai air musyamas tercuali apabila memenuhi tiga kriteria. Ini sudah selesai kita terangkan. Ini karena baterainya tinggal sedikit ya. HPnya ya HP lama lah ya, jadi agak-agak kurus baterai. Ini saya akan menjawab pertanyaan dalam kolom chat. Setelah itu kita akhiri dan insya Allah kita lanjutkan besok. Dari Ibu Faltimah. Tidak bisa digunakan bersuci air yang dipanaskan dengan alat seperti di kamar mandi. Boleh ya, boleh. Ya asalkan tidak panas betul ya. Kalau panas betul itu enggak bolehnya bukan karena apa-apa ya, karena membahayakan. Jadi boleh. Air itu selama tidak panas betul yang membahayakan, airnya itu hanya hangat misalkan, kemudian kita pakai, air itu tetap dikatakan sebagai suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Tidak makruh digunakan. Karena panasnya itu bukan, tidak memenuhi kriteria panas di dalam air, air musyamas. Boleh dipakai untuk, ya boleh dipakai dan tidak makruh. Ya air sungai yang warna coklat keruh. Ya ini besok kita lanjutkan ya. mengenai mengenai apa yang ditanyakan, Insya Allah saya takutnya tidak. Tidak nutut baterainya, mohon maaf. Dan besok akan kita singgung itu. Penjelasannya nanti akan sampai ke sana berkait dengan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau hampat sedang. itu kamu humap ini juga buena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.